Hai, jumpa lagi di channel Klasikus Melek Film, channel yang membahas alur cerita film-film menarik dan berbobot. Di video kali ini, saya akan membahas alur film independen berjudul, Wendy and Lucy. Film ini disutradarai oleh Kelly Raycard, dan diadaptasi dari cerita pendek yang ditulis oleh John Raymond. Film ini premier pertama kalinya di Festival Film Kans, dan mendapat sambutan yang positif, baik dari kritikus Amerika maupun internasional. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung saja simak alur film mengharukan ini guys, cus. Dikisahkan hiduplah seorang wanita bernama Wendy Carol dan anjing kesayangannya, yang bernama Lucy. Wendy adalah wanita yang kurang mampu, ia berencana pergi ke Alaska, di mana dia berharap akan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di sana. Di tengah perjalanan, Wendy beristirahat dan memarkirkan mobilnya di sebuah lapangan parkir. Ketika pagi, ia dibangunkan oleh seorang satpam. Satpam itu menyuruhnya keluar dari area parkir tersebut, karena ia tidak seharusnya memarkirkan mobilnya di situ dalam jangka waktu yang lama. Sialnya, ketika menyalakan mobil, mobilnya tidak bisa di starter dan mogok di situ. Si satpam pun mendorong mobilnya hingga ke jalanan. Wendy melihat ada bengkel tidak jauh dari situ. Tapi tampaknya Wendy tidak punya anggaran untuk pergi ke bengkel. Ia pun terus men-starter mobilnya namun mobil itu tak berhasil menyala. Dia lalu membuka kap mobil, namun tak mengerti apa-apa soal mesin. Wendy kemudian memberi makan anjingnya, sayangnya makanan anjing itu tampaknya sudah mulai habis, dan Lucy anjingnya masih kelihatan kelaparan. Karena tidak punya uang untuk memperbaiki mobil, mereka pun pergi dengan berjalan kaki. Wendy berhenti sejenak di kamar mandi umum, untuk gosok gigi dan bersih-bersih. Setelah keluar dari kamar mandi, anjingnya mulai kelaparan lagi. Ia pun memulung kaleng-kaleng bekas yang berserakan di jalan, untuk mendapatkan uang dan membeli makanan untuk Lucy. Ketika Wendy sampai di penjualan sampah kaleng, dia harus mengantri, kata salah seorang pria yang duduk di kursi roda, antrian ini akan berlangsung sangat lama karena ada mesin yang rusak. Wendy memberikan hasil sampah kalengnya yang tak seberapa pada pria di kursi roda itu, dan berkata ambil saja kaleng itu cuma-cuma, dan orang itu pun berterima kasih. Tampaknya Wendy tidak mau menunggu lama dan membiarkan Lucy kelaparan. Wendy dan Lucy pun pergi ke sebuah minimarket, Wendy mengikat anjingnya di depan minimarket dan masuk ke dalam sendirian. Di dalam, Wendy mencuri makanan di tempat tersebut. Ketika dia mau mengambil lagi, dia ragu karena ada karyawan di depannya. Wendy pun berhasil keluar tanpa masalah, namun selang beberapa detik, tiba-tiba datang karyawan minimarket dan menangkap Wendy. Rupanya, karyawan itu tahu Wendy melakukan pencurian dan ia pun dibawa ke kantor manajer. Wendy beralasan, dia mau melihat anjingnya sejenak di luar dan akan masuk kembali untuk membayar. Manajer dan karyawan itu tidak percaya, dan mereka yakin Wendy telah sengaja melakukan pencurian. Wendy pun dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Lucy yang malang, ditinggalkan sendirian terikat di depan toko. Di kantor polisi, Wendy diperiksa dan sidik jarinya diambil. Lalu, dia ditahan di sel. Beberapa lama kemudian, polisi melakukan pengambilan sidik jari lagi pada Wendy. Wendy menengok jam dinding dan sudah menunjukkan pukul 8. Dia bingung nasib anjingnya yang berada di luar. Polisi memberikan secarik surat pembebasan untuk ditanda tangani Wendy, sambil berkata bahwa Wendy wajib membayar denda sebanyak 50 dolar sekarang, kalau tidak membayar, Wendy harus melakukan sidang 2 minggu lagi, dan masih harus membayar denda juga. Tak punya pilihan, Wendy harus mengeluarkan tabungannya untuk membayar denda tersebut. Setelah keluar dari kantor polisi, Wendy segera bergegas ke tempat di mana Lucy berada, namun anjingnya sudah tak ada di situ. Lucy pun bertanya ke karyawan di minimarket, namun tak seorang pun melihat anjing itu. Wendy pun berteriak memanggil Lucy di area tersebut, namun sayangnya, tak terdengar atau terlihat penampakan anjing itu. Wendy pun kembali ke tempat mobilnya yang mogok diparkir, di situ dia bertanya pada satpam yang ditemuinya tempoh hari, apakah ia melihat Lucy anjingnya datang kemari, si satpam menjawab tidak. Wendy bertanya lagi pada si satpam, apakah ada tempat penampungan anjing di sekitar sini, si satpam menjawab ada, dan letaknya tidak jauh. Ketika akan ke tempat penampungan anjing itu, si satpam mengatakan tempat itu pasti sudah tutup sekarang, dan akan dibuka besok pagi. Wendy pun kesal, dan semakin stres saja. Di malam hari, dia gelisah, dan tidak bisa tidur memikirkan anjing kesayangan yang paling dia cintai. Di pagi hari, Wendy langsung saja buru-buru ke tempat penampungan anjing liar, dan menanyakan informasi tentang keberadaan anjingnya. Petugas tak menemukan anjing Wendy ada di file penampungan, dan dia pun mempersilahkan Wendy untuk mencari sendiri anjingnya. Di dalam ruangan, Wendy mengamati anjing-anjing yang ada dalam sel, seraya mencari Lucy. Sampai selesai mencari di sel terakhir, ia tak juga menemukannya. Wendy pun menitip pesan ke petugas, menghubunginya apabila mereka menemukan anjingnya Lucy di jalan. Wendy kemudian pergi ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Setelah memberitahukan keluhan atas mobilnya, si montir memberikan harga yang cukup besar dan terkesan memberatkan konsumen. Setelah keluar dari bengkel, Wendy mengambil barang-barangnya dari dalam mobil. Kemudian ia mendatangi Satpam kenalannya, dan meminjam handphonenya untuk mengecek apakah Lucy sudah ditemukan. Ternyata anjingnya belum ditemukan oleh penampung anjing liar. Si Satpam yang baik itu pun, menyuruh Wendy untuk menyimpan nomornya, dan mengatakan bahwa Wendy bisa menghubunginya dan menanyakan kabar apabila anjingnya sudah ditemukan oleh pihak penampung anjing. Wendy menyetujui hal tersebut. Wendy juga membuat selebaran untuk membantunya menemukan Lucy. Ia kembali menemui Satpam dan menanyakan lagi apakah ada yang menghubunginya perihal anjingnya. Setelah itu, ia berpamitan dengan Satpam dan meneruskan perjalanannya ke Alaska dengan berjalan kaki. Di perjalanan, Wendy menaruh pakaiannya di beberapa tempat, termasuk tempat terakhir Lucy berada. Hal ini dilakukan Wendy, agar Lucy bisa mencium bau pakaian Wendy dan menetap di tempat tersebut. Karena tak punya tempat bernaung, Wendy menghabiskan malamnya di hutan. Ketika dia tidur, seorang pria gelandangan datang mengganggunya, untungnya dia tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah pria itu pergi, Wendy lekas lari meninggalkan hutan itu. Wendy ternyata sangat ketakutan, di kamar mandi umum ia menangis, sok atas apa yang baru saja terjadi. Di pagi hari, Wendy pergi menemui Pak Satpam lagi, menanyakan apakah ada kabar dari Lucy, dan Satpam mengatakan bahwa Lucy telah ditemukan oleh pihak penampungan. Berita ini membuat Wendy sungguh bahagia. Sebelum berpisah, Pak Satpam memberikan Wendy sedikit uang. Dengan uang yang diberikan Pak Satpam, Wendy pergi menemui montir untuk melakukan perbaikan pada mobilnya. Si montir sengaja membodohi Wendy karena Wendy tak tahu soal mesin, dan berkata bahwa mobilnya rusak di bagian lain juga, dan perlu biaya tambahan selain biaya yang disebutkan sebelumnya. Biaya keseluruhannya adalah $2,000, jauh di atas harga jual mobil Wendy. Dia juga menyuruh Wendy membayar tempat parkir mobil Wendy di dalam bengkelnya, dan hal ini membuat Wendy terpaksa memasrahkan mobilnya diambil oleh si montir, karena selain tak mampu membayar, mobil itu juga sudah tidak berguna lagi baginya. Setelah pergi dari bengkel montir licik itu, Wendy pergi menemui Lucy anjingnya, di alamat yang sudah diberikan. Ternyata Lucy sekarang telah dipelihara oleh orang berada. Wendy pun menemui Lucy, dan keduanya tampak bahagia bertemu kembali. Wendy senang bertemu Lucy, namun ia juga sedih. Ia harus merelakan anjingnya itu, agar ia bisa dipelihara dengan baik dan mendapat makanan yang cukup, di tempatnya sekarang. Women yang sangat menggetarkan hati, ketika Lucy melihat Wendy pergi meninggalkannya. Di scene terakhir, Wendy menumpang kereta api melewati hutan, menuju ke tempat yang bisa memberikannya nafkah. Terima kasih telah menonton!